Yang dipersembahkan oleh Mu'ad TV dan Radio Mu'ad Bin Jabal Dan Ikhwata Limon seperti biasa di akhir pekan kita bersama di program Bincang Akhir Pekan Dan di sore hari ini kita akan berbincang satu tema menarik yang mungkin jadi Merupakan tema yang mungkin Anda juga pernah alami Yaitu terkait tentang penyakit emah dan tips pencegahannya Di sore ini bersama narasim kita Dr. Afif Nasrullah Sudah hadir di studio utama Mu'ad TV Langsung saja kita sahabat Assalamualaikum dok Penyakit emah ini kayaknya hampir semua orang kena atau pernah mengalami dok Apakah memang ini merupakan sebuah kewajiban atau gimana dok Jadi tidak ya kak sebenarnya memang ini salah satu penyakit yang sering kita jumpai Bahkan di beberapa jurnal yang saya baca itu dikatakan 30% pasien klinik itu Adalah merupakan pasien dispepsi ya kak Jadi cukup banyak memang jumlahnya Nah cuman orang awam mengatakan ini penyakit emah tetapi di kedokteran itu kita sebut dengan istilah dispepsi ya kak Jadi ada perbedaan antara ada yang mengatakan oh ini gastritis beda lagi Oh beda lagi Oh berarti emah sendiri ada macam-macam dong Bukan macam-macam sih kak sebenarnya cuman orang awam itu menganggap bahwa seluruh gejala yang ada kaitannya dengan nyari ulu hati Nah biasa disebut dengan mah ada yang mengatakan langsung dengan gastritis padahal itu merupakan penyakit yang berbeda Tetapi kalau mah itu adalah yang kami sebut sebagai dispepsia itu sendiri kak Nah kemudian dispepsia ini sebenarnya juga bukan istilah untuk mendefinisikan suatu penyakit tetapi merupakan kumpulan gejala Jadi dispepsia adalah merupakan kumpulan gejala-gejala yang timbulnya itu bisa berupa anjir ulu hati Rasa terbakar pada tenggorokan Kemudian rasa kenyang yang cepat dan rasa kembung Jadi itu yang dikatakan sebagai mah Tapi ini biasanya faktor apa? Iya banyak faktornya kak, banyak penyebabnya Jadi kita bagi dua secara garis umum kak Ada dispepsia fungsional, ada dispepsia organik Jadi dispepsia fungsional atau bisa juga dikatakan sebagai dispepsia non-organik Itu merupakan kumpulan gejala pada saluran pencernaan atas Yang itu tidak disertai dengan adanya gangguan organ tubuh Makanya disebut juga sebagai non-organik Nah sedangkan dispepsia organik itu adalah gangguan atau kumpulan gejala tadi Yang disertai dengan adanya kelainan pada organ pencernaan atas Tapi kok bisa dikatakan semua orang pernah kena atau mengalami? Iya karena banyak penyebabnya kak barangkali Penyebabnya banyak sekali Bisa karena pola makan yang tidak sehat Bisa karena terlalu banyak Misalnya konsumsi pedas-pedas yang berlebihan Orang suka minum kopi sekarang Jadi lifestyle yang berubah itu memicu munculnya gejala-gejala ini sebenarnya kak Kemudian pengaruh stres juga Ada karena memang sering minum obat antinyeri Nah ini juga sering kita dapatkan di Saya sementara tugas di puskesmas kak Banyak saya dapat masyarakat Yang itu mudah sekali untuk mengkonsumsi obat antinyeri Yang berlebihan Padahal kami itu di kedokteran tidak mengancurkan untuk mengkonsumsi obat antinyeri Dengan jumlah dan durasi waktu yang lama Jadi ada batas waktunya Kemudian itu tadi dispepsi ada dua Jadi kalau misalnya ada kelainan organ Nah ini juga bisa dikatakan sebagai dispepsia Misalnya ada keganasan atau ada kelainan organ pada lambung Atau organ pencernaan organ atas Itu juga dikatakan sebagai dispepsia kak Sehingga kenapa orang bilang Oh kenapa semua orang kena Ya karena penyebabnya itu tadi Begitu banyak penyebabnya dengan lifestyle yang sudah berubah Sehingga gampang terkena Tapi kalau ini kita lihat di masyarakat Banyak yang menganggap ini bukan semua penyakit dong Bahkan ya kalau orang kenama itu sudah hal yang biasa katanya dok Nah mungkin karena nyirinya ada yang bisa menahan Ada yang sudah tidak bisa menahan nyirinya Baru datang ke dokter Baru mengatakan bahwa ini saya sakit Padahal bersendawa yang berlebihan Kemudian rasa kembung begah Itu sudah merujuk pada penyakit gejala dispepsia tadi Makanya orang belum mengatakan bahwa dirinya sakit Padahal sudah ada alarm sign Ada tanda-tanda bahayanya Dan gejala awal yang bisa ditemukan Atau yang dirasakan oleh orang yang mungkin Bisa dikatakan nanti kena penyakit mua seperti apa Nah itu tadi kak Rasa kenyang yang cepat Baru makan sedikit sudah kembung perutnya Kemudian rasa nyeri pada ulu hati yang paling sering juga Kemudian mual muntah Nah tetapi kak sebenarnya mah juga ini Atau dispepsia ini kak gejalanya beragam juga Kadang sakitnya di ulu hati Di lambung misalnya Tapi nyerinya di perut Ada yang keringat dingin Bahkan kalau istilah orang di kendara sini kak Biasa mengatakan bahwa saya kayak sudah mau mati dok Lemah sekali berdebar-debar jantungnya Padahal itu merupakan lanjutan dari gejala awal dispepsia itu tadi Dan pada akhirnya kalau ini dibiarkan efeknya sampai kemana-mana Nah ada komplikasinya kak Kalau misalnya kita biarkan Jadi lambung itu sebenarnya kak Atau ya kita fokusnya pada orang lambungnya Penyebab pada dispepsia ini adanya ketidaksimbangan dua hal Yang pertama itu asam lambung dan lapisan lambungnya Kalau asam lambungnya terlalu tinggi Maka dia mengibatkan muncul gejala dispepsia Kalau lapisan lambungnya sudah menipis Akhirnya ibaratnya muncul sudah ada tukak Atau kayak kalau di bibir itu saryawan kak Nah itu juga muncul gejala nyeri Apa gejala-gejala dispepsia Sehingga dua ini yang harus dijaga Nah komplikasinya kalau kita biarkan kondisi-kondisi yang tadi kak Nah yang paling ditakutkan itu adanya tukak Kalau sudah luka lambungnya maka ini pengobatannya sudah berbeda kak Dia sudah pembatasan pada konsumsinya Minumannya sudah tidak boleh sembarangan Kemudian juga kalau dibiarkan ini tukaknya kak Dia bisa terjadi perforasi atau bocor lambungnya Nah ini yang ditakutkan seperti itu kak Jadi lapisan lambung ini Allah sudah ciptakan sedemikian rupa Sehingga mampu untuk menampung cairan asam Dan cuma di lambung itu saja yang bisa Sehingga kalau misalnya sudah ada tukak Lapisannya sudah berbeda Dia akan menimbulkan rasa nyeri dan Terus tergerus sampai akhirnya terjadi perforasi atau bocor lambungnya Nah ini yang ditakutkan kak Bisa sampai bocor lambungnya Bisa Jadi selain bocor cairan lambungnya kemana-mana Kemudian ada perdarahan juga kak Jadi biasa pasien datang dengan batuk darah Atau kebuang air besarnya berwarna hitam Nah itu tanda-tanda adanya perdarahan pada saluran cerna atas Itu tanda-tanda bahwa itu ada mah yang akut Sudah kronik gitu Kronik ya Masya Allah Sudah berlangsung lama berarti kak Dan ini biasanya kan kalau awal-awal ya kita menganggapnya hal yang biasa Nanti sudah akut baru ke dokter Penanganan di ini misalnya ada gak trik-trik tertentu bagi kita yang mungkin ada gejala itu Yang bisa kita lakukan secara mandiri Oke kak Jadi itu tadi kalau kita sudah tahu gejala-gejala awalnya tadi kak Kita orang masyarakat itu sudah sebenarnya sudah cukup pintar untuk menangani dan mengobati sendiri penyakitnya yang Jadi obat-obat antasida itu kak Biasanya orang yang sudah sering terkena gejala disperse itu tadi atau mah itu sendiri Sudah siap antasida di rumah Jadi muncul gejala minum obat Nah itu kalau memang tidak ada keluhan yang sampai memberat pada saluran cerna kak Tidak ada kelena organnya Tetapi kalau misalnya sudah berat maka antasida ini tidak cukup Bisa diberikan obat lain, golongan yang lain yang lebih kuat efeknya Nah ataukah bahkan kalau orang sudah tidak tahan lagi dengan sakitnya Biasa kita lakukan pengobatan dengan introven atau melalui pembul darah Sehingga efeknya lebih cepat, sakitnya lebih cepat teredah begitu kak Tapi biasanya kan yang begitu sifatnya sementara Sementara, nah sehingga kita tidak hanya mengobati tetapi juga mengedukasi bahwa penyebab-penyebab itu tadi Kita harus kontrol kak Kalau misalnya dia penyebabnya karena makanan, maka makanan ini kita kontrol Supaya pasien ini tidak terlalu banyak mengkonsumsi yang ini misalnya Atau bahkan sampai menghindari makan itu Misalnya makan yang pedas-pedas tadi, kopi, coklat dan keju misalnya Kemudian makanan-makanan yang bergas seperti brokoli Ubi kayu, ubi jalar dan lain sebagainya Itu yang kita sampaikan kepada pasien Karena banyak juga saya dapati kak Mereka tidak mengetahui bahwa ternyata makanan-makanan inilah yang memicu terjadinya dispersi pada pasien tersebut Sehingga kita sebagai dokter tidak hanya cukup dengan memberikan pengobatan tetapi juga edukasi yang lengkap Tapi ada juga yang berprinsip dok bahwa ya kalau mah ini kan sudah penyakit biasa Jadi pantangan itu ya kalau makan tidak pakai sambal kan Kurang berasa ya kan Ya kalau sakit kan bisa nanti minum tadi obat antisida atau yang lainnya Ini konsep seperti ini sebenarnya gimana dok itu? Itu pilihan sebenarnya kak Kalau misalnya dia nyaman dengan itu ya itu pilihannya dia Cuman kita sebagai dokter tidak dihancurkan untuk membiarkan kondisi itu Karena khawatir kalau misalnya dia makannya kita tidak tahu porsinya lebih banyak kah Atau kak ditambah dengan adanya faktor risiko stres misalnya Sehingga kesimbangan yang tadi itu yang saya katakan sebelumnya itu semakin tidak teratur tidak terkontrol Akhirnya gejalannya biasanya lebih berat Begitu kak Dan pada akhirnya kalau ini misalnya dibiarkan tadi sampai menimbulkan penyakit lain gak dok? Penyakit lain sebenarnya tidak sampai itu kak Cuman komplikasi yang kita cegah tadi jangan sampai ada tukat lambung Atau sampai perdarahan pada saluran cerna itu yang kita khawatirkan Pernah saya dapat pasien kak dia sudah ada memang riwayat mah yang sering Kemudian datang di rumah sakit dengan keluhan batuk darah Saya tanya ini habis jatuh atau bagaimana? Saya coba menghilangkan dugaan pada trauma Ternyata dia habis minum kopi kak Habis minum kopi tiba-tiba batuk darah Nah ini berarti kan yang tadi Berarti kondisinya sudah berlangsung lama Ditambah dengan penyebab pencetus yang lebih berat lagi Sehingga gejalannya juga lebih berat Kemudian dok bagi orang yang tadi disebutkan bahwa ada yang sudah sampai akut Seperti itu karena memang apakah ini sudah berlangsung lama dibiarkan atau bagaimana dok? Nah kalau dispepsia sebenarnya kak dia Kalau kita obati pada saat itu maka dia tidak progresif Sebenarnya dia tidak berlangsung progresif karena asam lambung itu naik turun dinamis Sehingga kalau kita katakan ini sudah langsung lama Mungkin yang berlangsung lama itu tadi pembiaran pada pencetusnya Jadi kalau pencetusnya kita obati ya pada saat itu kembali nol lagi Nah tidak progresif begitu kak bukan penyakit yang bersifat progresif Iya kak Jadi bisa saja sembuh kembali lagi Kembali lagi Karena faktor tidak menjaga tadi Iya faktor pencetusnya yang tidak dijaga Dijaga Faktor-faktor pencetus tadi selain makanan dok ada nggak faktor yang lain? Iya itu tadi yang stres kak Stres ya? Iya kemudian Makanan stres penggunaan obat anti nyeri tadi kak Yang saya katakan Adakah kelainan organ misalnya ada infeksi juga kak Jadi kalau kita makan yang tidak sehat ada namanya bakteri helicobacter pylori Nah itu bisa menginfeksi lambung Jadi itu tadi beberapa penyebab yang umum terjadi pada orang-orang dengan dispepsi ya kak Iya kemudian tadi ada disebut stres Seperti apa pengaruhnya stres ini dok? Stres kalau kita stres banyak pikiran kak Iya betul Apalagi pasien-pasien yang masih muda kemudian mau mengikuti suatu ujian atau maju skripsi misalnya Itu naik secara psikosomatis itu naik memicu peningkatan asap produksi asam lambung kak Jadi itu tadi, jadi seandainya kondisi di lambung kita seimbang antara produksi lambung dengan lapisannya Maka ini insya Allah tidak akan mengakibatkan munculnya gejala dispepsia Tapi kalau pada orang stres asam lambung diproduksi lebih Makanya muncul tadi kak Muncul tadi gejala-gejala dispepsia Nah di lambung sendiri itu kak sebenarnya kalau ada namanya Sensor visceral kak, nyeri sensor visceral Jadi kalau misalnya lambungnya begah sedikit saja atau kembung misalnya begitu Dia mengakibatkan munculnya rasa nyeri Karena ambang sensorisnya tadi itu yang rendah Jadi naik sedikit, asam lambungnya naik sedikit, nyeri lagi gitu kan Nah itu ada juga kondisi yang seperti itu Berarti ini bukan hanya karena faktor gaya hidup Karena stres juga bisa jadi Iya bisa Makanya kalau mau dikaitkan dengan berpuasa itu ada hubungannya Jadi kenapa orang berpuasa boleh berpuasa Bahkan orang-orang dengan gejala emah itu bisa hilang dengan berpuasa Karena pada orang yang berpuasa biasanya stresnya menurun Dia lebih dekat, lebih taat, lebih dekat dengan agama, beribadannya lebih banyak Makanya stresnya lebih kurang Bukan karena makannya yang di... Makannya juga, oh oke hubungannya dengan makan kak Biasa kan kalau kita tidak berpuasa, siang kita makan gorengan, kita makan nasi, kita makan makan minat Pokoknya makan terus Ada namanya pengosongan lambung kak Jadi kalau pengosongan lambungnya lama atau memanjang Asam lambungnya ini naik Jadi kalau makan yang sulit dicerna Lambung itu bekerja lebih lama Kosongnya lambung lebih lama Akhirnya yang harusnya Lambung itu bekerja sekian jam saja Ini memanjang akibat makanan, konsumis makanan Makanya kalau orang berpuasa Dia istirahat lambungnya Jadi pengosongan lambung terjadi Tidak ada keterlambatan pengosongan lambung pada lambung Berarti ada juga pengaruhnya ketidak aturan makan Iya betul Menyebabkan mah juga dong Iya kak Jadi kalau pada puasa juga sebenarnya kak Terjadi peningkatan produksi gastrin dan peptin Asam lambung itu memang meningkat pada saat kita berpuasa Tetapi Apa tadi yang ternyata kak? Yang ini Makan tapi tidak teratur Jadi kalau kita makannya tidak teratur Maka itu tadi bisa berpengaruh di pengosongan lambungnya Di produksi asam lambung yang tidak seimbang Iya Nah begitu kak Jadi itu Bahkan kalau misalnya pasien kita sudah diagnosa dengan dispepsia Kita anjurkan dia tidak terlambat makan Karena kapan pada saat kosong lambung Itu tadi kak Diproduksi gastrin yang berlebihan Asam lambungnya bisa menaik Iya kak Kemudian motilitas lambungnya Dia akan menggesek Kalau kosong lambungnya dia Gesekannya tidak ada yang membatasi gitu kak Tidak ada yang melapisi Iya iya Berarti model pendekatan penyembuhnya dok Selain tadi dengan mungkin menjaga Agar jangan sampai lambung kosong Juga ke pendekatan psikologinya dok ya Iya betul kak Banyak pasien dengan dispepsia itu malah dianjurkan kontrol dengan psikiater kak Iya Karena memang pencetusnya adalah psikisnya kak Baik dok Kita ambil pertanyaan yang masuk dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok saya sudah menderita penyakit mas Sejak masih sekolah dasar Bahkan sampai sekarang masih terasamanya Ketika saya berpuasa dan saat berbuka Terkadang itu ulu hati saya sakit Sampai terkadang sakitnya tidak tertahankan Minum obat antisida Tidak juga memberi kesembuhan dok Apakah ini ada yang salah dok saat berbuka puasanya Iya Begini kak Jadi pada saat kita berpuasa Ada fase dimana lambung itu kosong dalam jangka waktu yang lama Ketika kita berbuka puasa Itu hantam langsung dengan makanan yang berat Nah ini ada orang awam bilang Ini lambungnya kaget Oh iya Nah jadi tidak boleh juga kita makan berlebihan pada Pada saat buka puasa itu tadi kak Kemudian lihat dulu makanannya apa Apakah itu sulit dicerna atau tidak Apakah dia makan yang pedas 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 atau tidak kak Minumannya minum kopi dingin misalnya Nah itu semua bisa memicu produksi asam lambung yang berlebihan Bisa memperpanjang pengosongan lambung Jadi ini semua faktor mungkin mencetus pada saat buka puasanya menyebabkan rasa nyeri ulati Kalau mau diobati antasida Kalau itu yang tadi saya katakan Antasida kalau sudah tidak cukup dengan pengobatan antasida Maka kita coba ganti dengan obat golongan lain Ada lagi? Banyak golongan Oh banyak Ada banyak kak Obat lambung Jadi ada proton pump inhibitor Dia menghambat produksi asam lambung Itu golongan yang Kalau orang bilang dia grade 1 Wagyu A5 Untuk obat dia kak TPI itu golongan TPI Nah kalau mau lebih bagus lagi Lebih cepat lagi efeknya Bisa dengan Bisa sediakan ya kak Intravenial Tapi itu berarti harus ke dokter Berarti infus lagi Dan memang kalau misalnya Berpuasa itu dok Ketika yang punya gejala amas seperti ini Ketika berbuka memang harus Seperti apa model buka puasanya? Iya Kita berarti hindari yang bergas berlebihan kak Kemudian yang memicu asam lambungnya kak Makan yang lunak-lunak saja dulu Jadi jangan berlebihan Jangan yang padat Jangan yang pedas Jangan yang bersantan Begitu kak Iya Kemudian kalau mau berpuasa Sebenarnya ada Ada klasifikasinya kan Boleh juga ada yang dispepsia Oh kalau saya dispepsia Saya tidak boleh puasa Padahal boleh Ada yang dispepsia memang tidak boleh berpuasa Nah kapan dikatakan boleh dan tidak boleh ini kak Iya Kalau misalnya dia dispepsia aktif Atau sudah aktif-aktifnya sering terjadi Maka dianjurkan untuk tidak berpuasa dulu Kenapa? Karena khawatirnya Sudah ada tukat lambung tadi Sudah ada luka pada lambungnya Ditambah dia tidak makan Tidak konsumsi makanan Sehingga itu tadi kak Motilitas yang bergerak Tanpa adanya makanan di dalam lambung Itu bisa memicu nyeri dan Bahkan itu tadi Perforasi atau membocor lambung Kemudian kalau misalnya dia sudah Fase penyembuhan Itu sudah boleh dianjurkan untuk berpuasa Dan dibaringnya dengan pemberian obat Kalau misalnya dia ada Makanya kalau orang dispepsia ini kak Dikonfirmasi dulu Dengan apa? Dengan masukkan endoskopi Di dalam saluran pencerna Dilihat apakah ada tukat lambung atau tidak Kalau ada maka ini tidak boleh berpuasa Sampai kita bisa kontrol dulu Diobati Fase penyembuhan Boleh kita mulai untuk berpuasa Begitu kak Berarti memang ada juga Kondisi Kondisi tertentu Yang memboleh Dia boleh berpuasa Dan boleh tidak Tidak Dan ini mungkin menjadi sebuah informasi Bagi sahabat muat Bahwa Anda yang ingin bertanya Untuk permasalahan emah Dan pencegahannya Anda bisa bergabung bersama kami Di 0852 1222 992 Dan untuk pesan sekadaran whatsapp Di 0852 55 5943 Kemudian dok Terkait tentang Masih penyakit main dok Terapinya atau pengobatannya Seperti apa sebenarnya dok Jadi pertama Tentu obat yang diberikan awalnya itu Harusnya golongan PPI Yang tadi saya sampaikan kak Dia ditekan produksi asam lambungnya Bisa juga dinetralkan asam lambungnya Kalau terlalu asam Kita bisa berikan dengan antasida Jadi ada juga obat Antimimetic atau prokinetic Dia itu mencegah terjadinya mual Muntah Kemudian ada juga H2R Itu bisa obatnya seperti Ranitidin dan sebagainya kak Kemudian itu tadi yang saya katakan kak Selain kita berikan obat Sebaiknya seorang dokter itu memberikan edukasi yang lengkap Kepada pasien Mulai dari penyebabnya Kemudian gaya hidup Apa yang harus diubah Makanan-makanan apa saja yang menjadi pantangan Yang boleh Dan ya seperti itu kak Jadi edukasi yang lengkap Saya rasa paling berperan pada pasien-pasien yang dispepsia Karena banyak orang datang dengan gejala dispepsia yang berulang Itu karena ketidaktahuan Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dicegah Dan yang sering dokter dapatkan di masyarakat seperti apa kak? Yang saya sering dapatkan kak Pasien-pasien yang dispepsia akibat penggunaan antinyeri yang jangka panjang Nah saya melihat fenomena ini di masyarakat kak Orang-orang sakit badan sedikit Itu langsung minum obat Ada juga yang beli jamu di pasar misalnya Nah saya pernah dapat informasi kak Kalau jamu-jamu yang dijual bebas itu kak Itu sudah ada kandungan antinyeri itu Ada kandungan obat Ada namanya steroid kak Nah padahal ini Punya efek samping dia mengiritasi lambung Sehingga tadi ada ketidakseimbangan Kenapa? Karena lapisan lambungnya sudah teriritasi Dia makin menipis Yang harusnya tahan asam Dia menjadi tidak tahan asam Begitu kak Jadi pasien-pasien sakit oleh hati Kita langsung tanya saja Ibu sering minum Atau bapak sering minum obat antinyeri tidak? Oh sering dok Sudah itu penyebabnya Nah kalau dia mengkonsumsi obat itu Kita suruh berhenti Dan kita obati dispepsiannya Minum antinyeri karena emahnya atau karena? Karena sakit-sakit badan Misalnya yang paling sering itu kak Sakit lutut Apalagi usia lanjut kan Begitu kak Ada namanya penyakit osteoartritis Sakit pada lutut Dia memang rasa nyaman Kalau habis minum obat itu kak Kayak chest plank Tapi ketidaktahuan pasien Akan efek samping Sehingga muncul penyakit baru kak Bahkan tidak jarang juga saya dapat kak Pasien sudah perdarahan Saluran pencenaan baru datang Jadi sakit emahnya dia dianggap Ah memang sudah sering begini Sudah sering begini Datang sudah muntah darah Sudah buang air besar yang berwarna hitam Begitu kak Sudah terlambat Sudah terlambat Tapi masih bisa diobati dong ya Masih insya Allah Baik sahabat-sahabat Yang diramati Allah S.W.T Kita akan kembali setelah jadah pariwara berikut Lomba baca puisi tingkat anak Tahun 1444 Hijriah Merdeka Indonesia ku Terima kasih ya Allah Atas anugerah ini Wahai anak-anak bangsa Kita jaga negara Rajin belajar dan beribadah Penerus generasi merdeka Rangkaian acara verifikasi Lapangan permohonan izin Yayasan sahabat muat Indonesia Oleh Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direkturat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia Akan dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mawalah Alhamdulillah pada hari ini Yayasan sahabat muat Indonesia Telah melakukan verifikasi faktual Dengan tim dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dan ini adalah merupakan Tahap akhir Dari proses perizinan Untuk Lazis muat Untuk skala provinsi Sulawesi Tenggara Dan Alhamdulillah dapat berjalan Dengan lancar Dan harapannya tentu Bahwa dalam melakukan Kegiatan penghimpunan Dan pendistribusian Zakat infak sodakoh Yang dilakukan oleh Yesan sahabat muat Indonesia Benar-benar aman Ya dengan Apa yang dinamakan dengan Aman 3A Ya Aman dari segi syariah Kemudian aman dari segi regulasi Dan aman NKRI Sehingga harapannya dengan Dan diterbitkannya Izin bagi Lazis muat Tentunya ke depan Kita bisa lebih meningkatkan Khidmat kita terhadap Agama Allah SWT Dan dapat bermanfaat Bagi Masyarakat negeri kita tercinta Saya Andi Yasri Dari Direkturat Pemberdayaan Sakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia Harapan kami ke depannya Dengan lahirnya nantinya Lembaga Muat Sebagai lembaga Amir Sakat Tentu saja Dari Kementerian Agama Sangat mengapresiasi Untuk hadirnya Lembaga ini Dalam rangka Membantu pemerintah Dalam rangka Pengantasan kemiskinan Tentunya Insya Allah Dengan hadirnya Lembaga ini Ini sudah nantinya Berizin Insya Allah Masyarakat Lebih Mempercaya lagi Pengelolaan sakatnya Pada lembaga Laz muat ini Donasi operasional mobil Muats Media Mari berdonasi Untuk mendukung media dakwah Agar terus menebar kebaikan Hingga ke pelosok negeri Salurkan donasi terbaik Anda Melalui Bank Muamalat Nomor Kening 8280 888 8999 Atas nama Muats Media Kode Bank 147 Konfirmasi transfer Anda 0852 68400 0852 68400 Ayo Kunjungi akun Youtube Muat TV Sahabat Muat Dapat mengakses Video kajian Tanya jawab Nasihat Dan konten-konten Islami lainnya Mereka doa iftita Hukumnya sunnah Baik dalam sholat fardu Atau dalam sholat wajib Jangan lupa like Subscribe Dan aktifkan centangnya Serta bagikan linknya Ke keluarga Dan sana kerabat Berikutnya Barakallahu Muaiz TV Saluran televisi satelit Anda Sahabat Akibat 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 Cairan lambung itu Keluar Kenapa? Karena misalnya Kalau saya habis minum Saya langsung baring Nah itu Cairan lambungnya Naik ke atas Kenapa? Karena sphincter Atau klem Penutup lambung Bagian atas Itu belum tertutup Sempurna Kita sudah baring Nah adanya gravitasi Cairan yang harusnya Hanya berada di lambung Dia naik ke atas Naik ke kerongkongan Nah gejalanya apa? Ya rasa tidak nyaman Di kerongkongan Gatal, batuk Jadi tidak semua Penyakit batuk itu Oh ini Penyakit ispa Infeksi saluran penapasan atas Oh ini karena rokok Dan lain sebagainya Padahal ternyata Dia dari lambung Cairan lambung yang naik ke atas Kemudian ada juga Yang gerd juga Akibat Sikat gigi Lidahnya sampai disikat Sampai muntah Karena terlalu sering begitu Akhirnya Cairan lambungnya ini Mengiritasi Kerongkongan Gitu kak Iya Dan ini ada hubungannya dengan mana kak dok? Bisa jadi kak Asam lambung yang naik Muntah mual Naik kan asam lambung kak Bisa Bisa Apalagi Memang sudah ada pemicunya Misalnya dia makan yang Makanan-makanan Seperti coklat Atau keju Itu dia melemahkan Daripada klaim Ini tadi kak Klaim atas dari lambung Nah Kepada saat dia lemah Cairan lambungnya Naik ke atas Dia mengiritasi Gitu kak Itu bahayanya Cairan itu Kalau di luar Nah dia sudah Sudah tidak normal Sudah mengakibatkan penyakit kak Berarti ada Harusnya ada jarak dok ya Antara ketika kita makan Atau minum Dengan baring Jadi ada orang Dok saya tidak tidur Kalau habis makan Tapi saya baring-baring Baring-baring Sandar-sandar Nah sama saja Jadi Ada yang menganjurkan Minimal 2-3 jam Setelah makan Baru kita bisa baring Gitu kak Jadi betul-betul Pengosongan lambung Sudah sempurna Selesainya Baru kita bisa baring Ada Sejam 2 jam dok Gimana 2-3 jam 2-3 jam Baru baring dok ya Iya kak Kalau tidak Biasanya efeknya ke situ dok ya Itu kak Nah biasanya kan dok Kita temukan pada saat puasa Habis sahur Sahur Baring lagi Baring lagi sedikit Karena mumpung Kan kalau sudah pagi Tidak baring lagi Mumpung Baring dulu Nunggu azan subuh Bangun-bangun Ini sudah Tidak nyaman Itu gerd ya dok ya Gerd itu kak Begitu Saya juga kena sebenarnya Tapi bukan karena Habis makan langsung Baring Tapi karena Memang saya Kebiasaan Sikat gigi Yang dulunya Terlalu ekstrim Sampai Kudalam-dalam Itu kak Mantah Nah ini yang Akhirnya Kenapa sering batuk Gatel Oh ternyata Dipiksa gerd kak Gerd itu efek Kedepatnya Seperti apa Nyeri pada saat menelan Batuk Gitu kak Jadi perasaan tidak nyaman Pada tenggorokan Itu paling sering Bahkan kalau Parahnya itu kak Dia kalau sudah Makan minum Sakit sekali Kenapa Karena ada luka Terjadi Ibaratnya asam itu kak Dia kan keras Keras gitu Kalau kita teteskan Pada kulitnya kita Lama-kelamaan ini Akan luka Menipis Apalagi Saluran pencernaan Yang lebih tipis Dibandingkan kulit Betul Nah makanya Gejalannya seperti itu kak Itu yang paling berat Yang perasaan dapat Dan ini Orang yang kena Mah Belum tentu kena gerd Atau Orang yang kena Mah Belum tentu kena gerd Yang gerd juga Belum tentu ma Berarti gak bisa Gak bisa serta-merta Serta-merta Satu paket gitu Kemudian dok Masih ada pertanyaan Dengan penanya yang sama Dok saya sakit ma Dan sering sendawa Yang mengganggu Bagaimana solusinya Dan terkadang ini Bisa membuat saya Sampai sesak di dada Iya Itu tadi kak Asam lambung yang meningkat Itu bisa gejalannya Juga sesak nafas Kenapa Karena begah itu Tadi mendorong Daripada organ-organ Yang ada di sekitarnya Sehingga kalau kita Ada riwayat Sudah ada gejala Itu yang bersendawa Sering bersendawa Berarti asam lambungnya Lagi naik Kita berikan Bisa Itu tadi kak Proton pamihni betor APPI Golongan PPI Atau antasida Itu dikonsumsi Jangka panjang gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting dengan dosis Dan anjuran dokter kak Iya Begitu Karena itu Kalau misalnya kita Konsumsi antasida Dalam dosis yang tinggi Itu banyak Ada efek sampingnya juga Nah misalnya Yang tadi saya sebut Seperti ini saya sampaikan Kayak hipokalimi Kadar kalimnya berkurang Di dalam darah Nah itu jantung berdebar-debar Lemas Kayak mau pingsan Dan sebagainya Jadi jangan juga terlalu Sering Eh bukan sering Jangan terlalu banyak dosisnya Gitu kak Sesuai takaran saja kak Satu 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 apa ya Satu biji Satu tablet Cukup satu Tiga kali satu Tiga kali satu Normanya gitu dok ya Iya kak Kemudian Kalau sampai Sesak Lidak Itu pengaruh Asam lambung yang naik kak Oh Jadi itu tadi Kalau dispepsia ini kak Atomah ini Dia gejalannya Tidak Tidak khas sebenarnya Karena dia bisa sesak Dia bisa batuk Dia bisa Mau pingsan rasanya Jadi tidak khas Di lambung Gitu kak Jadi salah satu Memang gejalannya adalah Sesak nafas kak Kemudian ada juga dok yang bertanya Ini udara dingin Dan mabuk perjalanan Apakah ini juga memicu Kenaikan asam lambung dok Karena stres Oh stresnya Orang dengan Mabuk perjalanan Kemudian cuaca dingin Itu memicu stres Jangankan cuaca dingin Panas juga bisa memicu stres Karena itu tadi kak Ada orang kedinginan Tidak kuat dan dingin Ada yang panas Tidak kuat dan kepanasan Memicu stres Dan akhirnya Produk sesam lambungnya meningkat Muncul gejala dispepsia Atau mah Dan ini bukan karena Apa namanya Udara dingin ya dok ya Bukan karena Bukan karena udara dingin kak Kemudian Pertanyaan berikutnya dok Gaya hidup Yang bagaimana dok Yang perlu dihindari Untuk para penderita mah Apa tanda-tandanya Kalau seseorang itu Terkena maakut dok Maakut baik kak Jadi kalau yang Gaya hidupnya Tentu pola hidup bersih dan sehat Atau PHBS itu Bisa mencegah bukan hanya Mah tetapi juga penyakit-penyakit yang lain Kita harus makan yang sehat Kalau kita tidak makan yang sehat Bisa memicu mah Lewat apa Lewat adanya infeksi tadi Di lambungnya Kemudian kalau kita mau mencegahnya Dengan olahraga yang cukup Makan-makanan yang sehat Pola makan yang teratur Ada orang makan Jam 12 malam Padahal Jam setengah satu Dia sudah mau tidur Akhirnya Bukan hanya mah yang Menjadi komplikasi Tapi juga Mincul ger tadi kak Kemudian makanan Apa tadi yang keduanya kak? Apa saja Yang perlu Gaya hidupnya Yang seperti apa Yang harus dihindari Makanannya tadi kak? Makanannya Kalau tadi dari Makanan yang ditanyakan Itu Yang terkena maakut itu Oh maakut Ciri-ciri maakut ya kak Nah itu tadi Bisa bersendawa Bisa mual muntah Nyari ulu hati Jadi dispepsia Apalagi fungsional Yang paling sering Ada dua Kita bisa dibagi lagi Secara garis besar Menjadi dua Ada yang namanya Sindroma Distress Postprandial Dia Gejalanya bisa Mual muntah Begah Bersendawa Dia khasnya Terjadi ketika dia Habis makan Muncul gejala mahnya Ada juga Sindrom Pain epigastrium Atau nyeri epigastric Nyeri pada Ulu hati Nah itu Tanda-tanda Akut Mahakut kak Jadi nyeri ulu hati Mau muntah Perasaan begah Atau cepat kenyang Itu tanda-tanda Mahakut Jadi kalau sudah ada tanda itu Maka Kita sudah siap Dengan senjata kita Entah itu Entah sida Atau PPI Kalau pola hidup orang Mahi itu sebenarnya Bagaimana dong Bagusnya Dia ada namanya kak Makan dengan pola Frekuensi yang sering Dengan porsi sedang Kecil sampai sedang Jadi dia Makannya sering Tapi bukan Banyak Bukan porsi banyak Iya Nanti Kecil sampai sedang Iya Jadi Supaya apa Supaya lambungnya Tidak kosong Karena kalau kosong Lambungnya tadi Yang saya sampaikan kak Dia terjadi produksi Gastrin dan peptin Yang berlebihan Sehingga gampang Asam lambungnya Gampang muncul lah Mahakutnya Mahakutnya itu Berarti dia Berarti harus stay Terus ini makanan Ada juga yang Biasanya Menganjurkan Katanya Makan Apa namanya Kue gitu Ada kue-kue Yang bisa dibawa Boleh Tetapi Lihat juga bahannya Jangan sampai itu Malah memicu Produksi asam lambung Yang berlebihan Yang kafein Ada karenuan kafeinnya Ada kue-kue sekarang Banyak kadar Kopinya Coklat dan keju Dan sebagainya Jadi itu dihindari Semuanya Kalau makanan harian Yang sering Mungkin khususnya kita Yang dikendari ini Yang perlu dihindari Misalnya Kan kita Termasuk Dikendari pemakan ubi Iya Ubi Itu dihindari Apalagi ditambah dengan Lombonya kak Yang pedas-pedas Kemudian Jagung itu juga Ternyata Memicu juga kak Jadi banyak sekali Kalau dokter itu Bahkan Ada dokter Yang Pernah mengajar Ke saya kak Beliau mengajurkan Kalau memang ada pasien Yang sering datang Dengan dispepsia Sebaiknya dibikinkan list Makanan-makanan Yang dihindari Iya Biar apa Biar dia tahu Oh ternyata Ini gak boleh Ini gak boleh Ataupun boleh Tetapi tidak dalam Kadar yang banyak Jadi Gunanya itu Supaya dia tidak Menganggap sepeleh Kadang pasien Ah masa cuman jagung Ini Masa bikin mah Ternyata Bikin mah juga Kalau minuman sendiri Selain kopi Selain kopi Soda Soda Gak boleh ya Gak boleh kak Dia kembung begah Apalagi yang tadi Yang Sensoris Visceralnya Yang sensitif Begah sedikit Menyeri ulu hati Nah itu yang tidak boleh kak Jadi kopi Apa tadi Soda 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 begitu kak Itu yang gak boleh Kalau ini dok Ulu hati Kan ada orang yang sering Sakit lambung Iya kak Tapi ada yang sakit Ulu hati Nah Ini apakah orang yang sakit Ulu hati Karena Lambungnya yang sudah Usaknya Sudah tinggi Atau gimana dok Jadi ulu hati itu kak Sebenarnya Melokal Apa Terlokalisir pada lambung Jadi lambung itu Berada di ulu hati Lokasinya di Regio ulu hati kak Atau di dalam Kedokterannya disebut dengan Seperti epigestrium Nah itu Ulu hati disini kan kak Nah disini itu Orian lambung Lokasinya Jadi kalau Oh saya nyeri ulu hati Nah biasanya lambung Oh lambungnya Biasanya lambung Tetapi Nah ini tadi Masya Allahnya Jadi nyeri di dalam tubuh itu Kadang Sakitnya bukan disitu Tapi nyerinya disitu kak Jantung pun Itu Kalau sakit jantung Biasanya nyeri ulu hati Atau orang dengan Apa Usus buntu Usus buntu ya Gejalannya nyeri ulu hati Padahal yang sakit Di Usus buntu ya Iya kak Berarti Ulu hati ini sakit Berarti ada gejala yang harus Jadi kita Sebagai dokter Kita pada anamnesis Atau wawancara bersama pasien Itu kita harus Mulai Apa Mendegradasi Oh kayaknya bukan ini Kayaknya bukan ini Oh kayaknya lambung Gitu kak Kita mengeliminasi Pilihan-pilihan yang Kayaknya bukan ini Kayaknya Tapi yang jadi kebiasaan Di masyarakat dok Oh nyeri ulu hati Nyeri ulu hati Lebih sering ke lambung Minumnya Anti nyeri Itu konsumsi Anti nyeri dalam Jangka waktu yang lama Ada gak efek Efeknya itu tadi kak Penggerusan pada Lapisan lambungnya Dia semakin tipis Nah semakin tipis lambung Semakin dia tidak tahan Dengan kadar asamnya sendiri Jadi Justru asam pada lambung Itu yang melukai lambungnya Kenapa karena lapisan Pelindungnya itu tadi Sudah digerus oleh Efek samping obat Gitu kak Jadi salah Kalau misalnya Orang lambung Minum Obat Anti nyeri Gak boleh Walaupun nyerinya hilang Tidak juga kak Karena penyebabnya Bukan itu Iya Tapi untuk saat itu Kalau misalnya sudah minum Obat anti nyerinya Ya sudah Bisa dikatanya Agak lebih nyaman Ada yang sembuh kak Ini subjektif juga Ada yang sembuh Ada yang malah memperberat Begitu kak Iya Tapi memang Kalau sakit Harusnya ke dokter dulu Sebaiknya ke dokter Betul kak Sebaiknya ke dokter Karena Saya juga menyuluh Tentang gerakan masyarakat Hidup sehat kemarin kak Itu dikatakan bahwa Ada paradigma sehat Paradigma sehat Dikatakan bahwa Orang masyarakat kita yang sehat Itu berusaha Berupaya untuk Menjaga dini Tetap sehat Iya Ketika dia sakit Paradigma sehat itu Mengharuskan bahwa Masyarakat itu berubatnya Langsung ke dokter Iya Kan ada fasilitas kesehatan Yang Apa kak Puskesmas Iya betul Kan biasanya Kalau di kampung-kampung Kalau sakit Ulu hati ya Di doa-doa Baiknya ke dokter Iya Kemudian dok Terkait tentang Penyakit Mah ini dok Ada pertanyaan Yang masuk Dari salah satu Pemirsa kita Dok Ketika Mah saya Kambuh Terkadang Menimbulkan gejala Dibasukkan Daluran cerna Nah ini yang kita Hindari Mencari alternatif Mencari alternatif dengan Makan Makanan tertentu Tidak 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 lama bertahan Banyak multifaktor Nah makanya Tidak gampang juga Untuk menghilangkan penyakit ini Kak Begitu Ya baik dok Kita pindah ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok Ketika di kampus Saya sering mengkonsumsi Mie instan Dan ini ternyata Berefek Kondisi kesehatan saya Yaitu Kambuh Mah saya Dan juga Muncul penyakit lainnya Apakah memang Mie instan ini Tidak sehat Bagi kita Yang sering mengkonsumsi Ya Jadi Tidak hanya Mie instan Kak Semua Makanan-makanan Yang mengandung Pengawet Dalam jumlah Yang banyak Kita konsumsi Dan sering Terus menerusan Itu sebenarnya tidak sehat Kalau Mie instan itu kan Dia sulit dicirna Lama pengosongan lambung Meningkatkan asam lambung Terjadi dispepsia Makanan-minuman lain Yang mengandung Mengandung pengawet Dia bisa memicu kanker Minuman-minuman Yang kita minum itu Yang perasa Dan banyak kandungan Pengawetnya Bisa Memicu terjadinya gagal ginjal Jadi Sebenarnya Kak Saya di puskesmas Bersama teman-teman dokter yang lain Itu Sedang menggalakan Bagaimana caranya Untuk mengedukasi masyarakat Untuk tidak gampang Gampang untuk Konsumsi makanan Dan minuman yang berpengawet Kita Minum air putih saja Itu sudah cukup sehat Dan harusnya itu saja Yang diminum Nah ini kan masyarakat Polanya lain Sekarang sudah Minuman-minuman itu Dipinggir jalan Di mana-mana Padahal Itu dianggap Oh ini sudah Ini tidak apa-apa Dan banyak sekali Pasien kasar Gagal ginjal Ternyata ditanya Oh sering minum-minuman Yang berpengawet Masuk minstan Kemudian dok Kita berpindah Ke pertanyaan berikutnya Apakah penyakit ma Yang tidak diobati Dalam jangka waktu lama Bisa menimbulkan Penyakit yang lain Kemudian Saya pernah konsul Ke salah satu dokter Mengatakan bahwa Ternyata penyakit ma Itu Penyakit ma Itu akibat Psikis Jadi Kalau misalnya Orang stres Gampang nih Asam lambung Nah muncul Terjadilah penyakit ma Kemudian Kalau Apa tadi Yang sebelumnya Adalah Kalau misalnya Penyakit Tidak diobati Kalau tidak diobati Dalam jangka waktu lama Itu tadi kak Asam lambung Dia akan menggerus Lambung itu sendiri Lapisannya menipis Kemudian terjadi luka Di lambungnya Terus menerus Terjadi proses itu Dia bocor lambungnya kak Terjadi perdarahan Saluran pencernaan Bocor lambungnya Bisa Bisa sampai meninggal Bisa sampai meninggal Parah juga dok ya Iya Kemudian dok Kita masuk Ke pertanyaan Berikutnya Dok Kami di daerah Bagian Muna Konsumsi kami Adalah Makanan yang terbuat Dari ubi Iya Nah Tapi ubi ini Sudah diolah dok Apakah ini juga menjadi Salah satu Pemicu penyakit mah Karena Ketika mengkonsumsinya Juga terasa Asam lambung Naik Iya Jadi Makanan ubinya Yang dihindari Bukan dalam bentuk Ubi atau bukannya Bentuknya berubah Tetapi memang Dia masih ubi Gitu kak Jadi makanan-makanan Yang memicu gas itu tadi Bagaimanapun kita olah Dia tetap Bisa memicu Terjadinya Peningkatan asam lambung Cuman kak Kalau saya pribadi Saya menyampaikan kepada pasien Bukan untuk menghindari Makanan tersebut Tetapi mengurangi Porsinya Gitu kak Kadang pasien Pengen makan itu Dan karena dilarang Sama dokternya Dia malah stres Iya betul Muncul juga Kembungnya kak Jadi silahkan makan pak Tapi tidak boleh Berlebingan Tidak boleh dalam Porsi yang banyak Emah Kita kasih Supaya netral asam lambungnya Kita kasih antasida Bukan dikasih yang asam lagi Asam lagi Berarti mah ini Anda boleh makan rujak dok ya Tidak boleh Tidak boleh minum jus jeruk Tidak boleh Jadi malah Ada orang yang Tidak malas pusing Dengan begitu Mah tetap mah Makan Ini malah itu Konsep hidup yang tidak benar Tidak benar Makanya banyak pasien Mah itu memang Sudah gejalanya Sudah tidak Tidak ringan lagi Tidak ada itu datang Dok saya bersendawa terus Jarang itu kak Biasanya sudah sakit Sakit dok Nah itu baru datang Karena sudah mengganggu Sudah mengganggu dok ya Baik Kemudian dok Untuk anak-anak sendiri Apakah mungkin Dia terkena penyakit ma Di usia berapa dok Kena penyakit ma Di usia berapa dok Di usia muda Produktif Jadi remaja Sudah mulai kak Kenapa Karena pertama faktor stressnya Sudah meningkat Kemudian Pola gaya hidup Remaja sekarang Sekarang sudah Lebih sering makan Fast food Young food Dan lain sebagainya Nah ini juga Salah satu faktornya Kemudian Ada yang mengatakan Rokok juga bisa Memicu sama Kenapa Karena tadi Faktor stressnya Jadi Pola-pola ini Yang pada usia remaja Itu bisa Terkena penyakit ma Kemudian dok Ada pertanyaan terkait Tentang penyakit ma Pada anak dok Anak saya Usia kelas 3 3 SD 3 SD Anak saya sudah Usia kelas 3 SD Dan ternyata Dia tidak Masuk sekolah Beberapa hari ini Karena Dia mengatakan Sakit di bagian Ulu hati Ini menarik ya Apakah ini juga Gejala ma Karena Memang Secara kebiasaan Anak ini Tidak terlalu sering makan Dan makan pun Cuma sedikit Iya kak Bisa jadi ma Bisa jadi alergi makanan Nah saya Ketemu ini Pada saat Mengabdi di puskesmas kak Jadi ternyata Ada pasien datang Dengan keluhan Mual muntah Sakit uluh hati Ternyata dia habis jajan Habis jajan Makanan-makanan ringan Misalnya kak Dan Itu kan Tinggi risiko Alerginya Pada anak-anak Anak-anak makan coklat Batuk Anak-anak makan ini Batuk Nah itu alergi Biasanya Tanda-tanda alergi Ternyata Gejala alergi Tidak hanya batuk Ataupun pada kulit Merah-merah Ruang-ruang merah Ternyata bisa juga Di seluruh pencernaan kak Dia bisa diare Dia bisa mual muntah Dia bisa sakit uluh hati Iya Jadi Kita harus Itu tadi kak Mengevaluasi Apakah ini penyebabnya Memang karena Pola makan yang tidak teratur Ataukah Malah dia memang Ada riwayat makan Yang itu dia Merupakan alergin Alergin dari Makanan tersebut Pasiennya Tapi kalau terkenama Dengan usia kelas 3 Begitu bisa jadi dong Bisa jadi kak Karena tidak makan Tidak makan Iya Baik dok Kemudian pertanyaan berikutnya dok Dok Apakah sudah benar Cara saya dalam menangani sakit rumah Dengan meminum air hangat Atau mengoleskan Minyak kayu putih ke perut Secara psikis itu Ada rasa enakan Secara psikis Nah otomatis Kalau sudah rasakan enak Ada Apa namanya kak Nyaman Ya nyaman Psikisnya Sudah enak Secara psikis Itu biasanya menurunkan Stressnya Kemudian kalau Minum air hangat Ya kalau air hangat kan Dia tidak Apa Relief Secara umum Dia lebih sama Dengan suhu tubuh Jadi Lambung tidak kaget Dengan suhunya Yang masuk Kalau dingin Malah tidak nyaman Lambungnya Mencul lagi stressnya kak Kalau terlalu panas Juga bisa Bikin stress Makanya orang Minum air hangat Lebih enak Kalau mengoleskan tadi Misalnya minyak kayu putih Ya secara psikis Lebih enak Lebih nyaman Boleh kak Boleh ya Tapi tidak sama Sebenarnya tidak Tidak ada faktor langsung Ke lambungnya Tidak ada kak Kestresnya malah yang Diturunkan Stressnya Enak dirasa Dingin-dingin Gitu kak Iya Kemudian berikutnya dok Pertanyaan terkait Tentang penyakit mah Dari pemirsa kita Dok Ketika saya Kambuh penyakit mahnya Karena makannya terlambat Ketika makan Justru menyebabkan saya Buang-buang air besar Apakah ini ada hubungan Produksi asam lambung saya Yang berlebih Atau seperti apa dok Ya Sebenarnya ini sudah Penyakitnya berbeda ya kak Iya Bisa jadi diare Bisa jadi alergi juga Ada namanya Intoleransi Laktosa misalnya Intoleransi makanan Jadi ada zat-zat makanan yang Tidak diterima oleh tubuh Karena Tubuh menganggap itu zat asing Atau dia tidak terbiasa dengan itu Akhirnya muncul Gejala yang Tidak biasanya Misalnya Peristalti Atau gerak ususnya lebih cepat Karena ih makanan apa ini Saya tidak tahu ini Saya tidak suka ini Jadi dia Muncul gejala diare Gitu kak Jadi bukan lambungnya Bukan lambungnya Bukan lambungnya Lambung dispepsia itu Tidak ada gejala Buang air banyak Buang air besar yang banyak Bukan kak Dia tidak khas disitu Itu mungkin ada Makanannya yang tidak bersih Barangkali Sehingga bisa mengakibatkan diare Ada juga karena alergi Ada juga karena stres kak Nah stres juga bisa memicu Bisa memicu terjadinya diare Oh berarti stres ini bukan hanya penyakit maya dok ya Bukan hanya penyakit maya kak Iya masya Allah menarik Perbicaraan kita di kesempatan ini Namun karena waktu yang terbatas dok Sebagai statement closing Untuk pemirsa kita Baik kak Jadi itu tadi mungkin secara umum penjelasan tentang mah Ketika kita sudah mengetahui penyebabnya Kita sudah tahu pencetusnya apa saja Semoga ini bisa menjadi Bekal bagi kita di rumah Atau dimanapun kita berada Kalau kita ada potensi terjadi mah Sebaiknya siapkan obat-obatan yang memadai Kemudian menghindari makanan-makanan yang mencetus Dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat Jadi pola bersih dan hidup-hidup dan sehat Insya Allah Bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit Terima kasih dok Atas penyampaian materi yang disampaikan Di kesempatan ini Nadi khawatiriman yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kebersamaan kita di Bincang Akhir Pekan Di program hari ini Tentang mengenal penyakit mah Dan bagaimana cara mengatasinya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buas TV Saluran televisi satelit Anda